Intro Saudara, harga-harga kebutuhan pokok semakin melambung tinggi Tak terkecuali harga cabai dan daging ayam Di pasar-pasar tradisional Pemalang, harga cabai bahkan melonjak hingga 80% Kenaikan ini dipicu oleh berkurangnya pasokan Di pasar pagi Pemalang, kenaikan harga cukup tinggi terjadi pada daging ayam Dan cabai rawit Harga ayam potong sudah mengalami kenaikan sejak memasuki hari natal Dan terus berlangsung hingga saat ini Jika sebelumnya harga daging ayam hanya berkisar Rp30.000 per kilogram Namun untuk saat ini menjadi Rp36.000 per kilonya Menurut sejumlah pedagang ayam potong, naiknya harga daging ayam Karena tingginya permintaan daging ayam dari Jakarta ke daerah Sehingga mempengaruhi harga di pasaran Para pedagang juga memperkirakan kenaikan harga daging ayam ini Akan terus berlanjut jika permintaan dari Jakarta ke daerah terus terjadi Dampak dari Jakarta ke daerah ke sini Oh, dampak itu Tapi untuk stok pengiriman masih lancar, Bu? Alhamdulillah lancar Kenaikan berapa lama ini, Bu? Dari natal Natal hingga saat ini? Nah, terus pembelinya berkurang, Bu? Dengan kenaikan harga ini? Ya, ya lah Berapa persen, Bu? Penurunan, Bu? Ya, 30-40 persen Harapannya ke pemerintah apa, Bu? Terkait dengan Ya, biar turun lagi lah, Mas Biar perdagangan lancar Naiknya harga daging ayam ini Juga mulai digeluhkan oleh para pembeli Para pembeli yang mayoritas ibu-ibu rumah tangga ini Terpaksa harus mensiasati uang belanjaan mereka Dengan mengurangi jumlah pembelian daging Tanggapan itu gimana? Pengeluarnya banyak Pengeluarnya banyak Berarti merasa ini ya, Bu? Berat Berat, ya? Harapannya apa, Bu? Terkait dengan Ya, semua harga lah Bukan ayam aja Semua harga turun Turun Selain daging ayam Harga komoditi jenis cabai Juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi Untuk harga cabai Kenaikan tertinggi terjadi pada jenis cabai rawit merah Yang mencapai 60 ribu rupiah per kilo Padahal sebelumnya Harga cabai rawit merah Hanya 20 ribu rupiah per kilo Selain cabai rawit merah Beberapa jenis cabai lain Juga mengalami kenaikan Untuk cabai rawit hijau Yang sebelumnya hanya 30 ribu rupiah per kilo Kini naik menjadi 40 ribu rupiah Dan cabai rawit keriting Yang semula 35 ribu rupiah per kilo Kini naik menjadi 50 ribu rupiah Kenaikan energi cabai ini Menurut para pedagang akibat minimnya pasokan cabai Dari daerah penghasil Seperti Wonosobo Dan beberapa daerah pemasok di Jawa Timur Yang mengalami gagal panen akibat cuaca buruk Yang keriting 50 ribu rupiah per kilo Iya Tadinya berapa bu? Tadinya ya 35 ribu rupiah 40 ribu rupiah Sekarang 50 ribu rupiah Yang hijau apa yang hijau itu? Ini Yang cabai rawit hijau naik Naik 40 ribu rupiah Sementara itu Terus naiknya harga-harga kebutuhan pokok di pasaran Membuat para pedagang khawatir Karena akan mengancam kelangsungan usaha mereka Pedagang berharap pemerintah segera melakukan tindakan Agar harga daging ayam dan cabai bisa turun Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang Di era digital ini Patroli polisi ternyata tidak hanya dilakukan di jalan raya Namun juga di jagat internet atau dunia maya Terkait bakal digelarnya Pilkada Serentak 2018 ini Dipastikan akan banyak kampanye hitam yang berselewengan di dunia maya Guna meminimalisirnya Polia Jawa Tengah terus melakukan patroli cyber Sampai dengan gelaran acara Pilkada Serentak Rambung Seperti apa patroli cyber ini? Berikut liputannya Salah satu bentuk pengamanan bagi terselenggaranya Pesta Demokrasi di Jawa Tengah adalah Satgas Cyber Satgas ini akan melakukan patroli melalui berbagai metode Salah satunya melalui pantauan media sosial Tindakan akan langsung diambil ketika ditemukan kampanye hitam Atau ujaran kebencian yang terdensus terhadap bakal paslon Selain metode tersebut, tim Satgas juga akan menindak laporan-laporan yang masuk dari masyarakat Ia meminta masyarakat untuk ikut mengontrol media sosial Ada 30 personil yang telah disiapkan Yang mencakup 4 direktorat yakni Direktorat Intel, Direktorat Skrimsus, Direktorat Humas, serta BIN Jadi kita nanti akan membagi mana yang masuk sebagai ranah tindak bidana pemilu Mana yang bukan Kalau itu nanti merupakan tindak bidana pemilu Akan kita arahkan pada Gak Kumdu Jadi kalau itu situs-situs resmi dari paslon Maupun dari partai politik yang penduduknya Itu yang terdaftar di KPU itu nanti akan kita arahkan ke Gak Kumdu Tapi di luar itu masyarakat umum yang melakukan kampanye kampanye hitam Atau ucaran-ucaran lainnya yang negatif Akan kita proses tindak bidana Satgas juga akan melakukan penelusuran situs-situs yang berpotensi mengunggah materi negatif Satgas sudah memiliki daftar situs yang dicurigai Pantauan dilakukan sejak tahapan pendaftaran minggu lalu Sampai berakhirnya proses pilkada Meski sejauh ini belum ditemukan ujaran negatif Tetapi apabila ditemukan Nantinya akan diklasifikasikan Mana yang termasuk tindak bidana pemilu Mana yang bukan Sampai disini Kompas Pekalongan hari ini Anda bisa menyimak video tayangan kami di Youtube Kompas TV Pekalongan Kami seluruh kerabat kerja undur diri Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV independen terpercaya Terima kasih telah menonton